hamba siap layani anda yang mulia yaudah buka bajumu sekarang kalau kita emang gue pernah nih kayak misalnya lagi si cowok tuh lagi tiduran di paha si pak ceweknya tau banget gue itu ngapain tapi paha dalam oke gue dan mirza hari ini gue bakal nge-prank tadi gue udah di dalam tuh nge-cewek cantik seksi gue pengen nge-prank dia ayo kita prank dia lho 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 iya astovallalzim iya bagus satu set nih buan puasa mas gatau kenapa sih burhan rio burhan tio ada apa sih astovallalzim buan puasa berdurannya gini lah kenapa emang astaga ini ini lu liat sini kenapa lu bisa bikin kejadian kayak gini lu biarin ini lagi kita lagi kami lagi liat ini ini nih nih sini cowoknya lu tahan cowoknya lu tahan lagi mau belanja online kete bawah dia cowoknya lu tahan lah emangnya ngapain sih orang mau belanja kok gimana sih bang ini harusnya gak boleh ini belanjain ya bang gak boleh diliatin gak boleh kenapa lu kan kemarin kan kasih tau wah wah apa ini gue mau belanja lu belanja berdua oke lu thank you udah dibantuin gue tadi gerobok dengan orang berlupalan eh ini dia aman sih eh ini kenapa sih orang gua sama dia mau belanja loh eh ini pengen security pengen security gua eh ini siapa nih eh ada security segar awal sih pak tolong pak diamanin pak tadi dia berduaan pak maaf demi keamanan kita berbual dulu ya dada kan gak salah apa-apa eh 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 ada ramennya apa-apa lu liat nih lu liat nih gua sama kori diapain lu liat nih gua sama kori diapain lu kenapa digerogol eh lu kenapa digerogol gak tau tiba-tiba gua kan sama kori kan mau liat baju ya buat lebaran ya terus tiba-tiba diborgol gua nah nih gak bener nih lu bukan nih karena dia ini sesungguhnya harus diborgol nih pak ini pak yang harus diborgol tuh dia pak dia ini seorang pranker pak enggak pak ini pak buka pak ada konsi gak pak enggak pasti di diing di bawah iya diing di bawah nih pak yudah nih iya nih tiba-tiba gua berbongol orang yang suka mencari dia nih yang suka mencari dia nih tadi gua kan nih kan aku tadi gerbongol mau acara ini dia nih pak ini disini nih lah saya ikutin perintah aja pak nah bapak dikejai mas siapa sih tadi mas disuruh saya mau disuruh bapak aja mau hahahaha nah ini dia Aidan yang suka ngeprank di tiga tiktok suka jadi FYP ini orangnya nih gimana dia bisa mengatur bocah-bocah biar bisa akur bikin prank sama dia akhirnya jadi rame dia nih otaknya nih tapi kalo lu ngeprank gitu suka ada warga sekitar atau security gitu gak sih kayak nanya-nanya atau mungkin nangkep lu security gak pernah tapi karena cuma perkara lu gak boleh shooting di mall doang sih bukan karena gua rusuh oh kalo rusuh gitu gak ada gak ya gak ada gak ada aman sih atau misalkan kayak Satpame karena gak ngerti masalah syuting terus tiba-tiba kayak wah ini maling atau apa gitu pernah gak sih oh itu belum paling mentek kayak itu tadi kan kalo lu syuting di mall atau di suatu tempat yang ada kayak apa ya pokoknya harus ada perizinan gitu kan dari manajer dan segala macem kan nah itu gua pernah disamping Satpame disuruh berhenti shoot padahal lagi di tengah-tengah shoot oh berarti lu izin dong apa? kalo misalkan mau syuting kayak di tempat-tempat lu gitu oh enggak colongan justru yang natural kayak gitu lu iya sih bener sih kalo udah pake incident persiapan kayaknya udah gak seru iya sih jatuhnya gimmick jatuhnya gimmick jatuhnya gimmick betul tapi kalo misalkan kayak gagal nih eh betul izinnya gak boleh lu cari tempat lain apa lanjut izin dari siapa? Satpam? misalkan Satpam oh ya cabut oh cabut langsung ganti konsep aja tuh iya soalnya udah berdua pasti gak kondusi bentar gua syutingnya kalo udah di Satpam gitu emang awalnya kan kalo ngeprank-ngeprank kan biasanya ditongkrongan juga seperti itu kan iya nah ini lu tuh memang konten aja kah? atau emang awalnya iseng kah? atau memang lu terinspired siapa gitu loh iya kalo awalnya gua terjun kalo dibilang gua suka iseng iya tapi dan punya nyali yang oke juga iya tapi awalnya tuh gua masuk ke prank tuh karena gua ngeliat prankster tuh udah sedikit nih dan nanti udah jadi gamer harus kan banyak kasusnya prankster dulu dia udah sedikit lagi iya iya jadi gua ngeliat kayak oh ini masih red ocean banget nih kayak masih dikit banget nih pemainnya masih oke banget makanya gua masuk di prank oh berarti memang lu terjun tuh memang oh gua pengen jadi kreator seperti ini gitu iya oh bukan awalnya iseng kan awalnya ada yang suka iseng oh enggak enggak kalo prank langsung gua tau gua pengen jadi prankster no tapi lu kalo prank menjadi diri lu sendiri ya ga berusaha cosplay jadi kayak gembel iya iya berusaha kayak gitu ada rencana? yang jadi gembel? iya mungkin ntar kalo gua udah punya alphard ya baru cosplay mandi lumpur pernah gak? cosplay mandi lumpur? ngelampin orang mandi lumpur eh tapi dulu udah pernah jadi gembel itu ya pak dulu lagi rame konten yang jadi gembel itu pak pernah ada saat tukang minta-minta pak menurut gua sih penampilannya ga minta-minta banget dong ya kan bener gua rasa nih orang bukan tukang minta-minta nih karena untuk ukuran tukang minta-minta ini terlalu bersih gua kasih 50 ribu dong terus? gua berharap 10 langkah gua awal tiba-tiba gua dipanggil kagak dipanggil dia beneran gembel emang beneran dia beneran gua ambil nungguin mana kamera mana kamera lu gak tau ya sekarang tuh pengamen itu udah pake eyeless extension sama nail art bukan ha? pengamen mana? ada gua gak ada liat ada ada jadi dia bawa anak gendong anak terus dia kayak minta-minta gitu di mobil-mobil orang tapi dia pake nail art sama eyeless extension lu bayangin tuh kayak gitu anaknya rental beneran itu ah rental iya kayak rental PS ada tombol eknya kan di anaknya cuman gini kalo kan juga ada genre-genre nya gitu lah ya kalo yang gua tau nih ya gua liat dari yang luar-luar gitu kan lu lebih aranya apa nih? gua gak tau sih kalo genre tapi kalo gua yang gua tau yang gua mainin itu lebih ke skill komunikasi gua sekarang yang gua tau kan di tiktok ada gua dan unfread student nah dia tuh lebih ke actionnya lah kayak elope kayak dia ngelakuin lompat-lompat gitu lah yang hipnotis sedangkan gua juga gimik-gimik omongan guanya oh terus kalo kayak prank-prank gembel gitu terus kayak absolutil langsung tuanya langsung tuanya langsung tuanya langsung tuanya gitu gimana nih? satu lagi tuh yang aduh ganggu lah ada satu lagi ya ya mah yang siapa aku ga berani lho aku ga berani Sebelum Terus Mulai puasa Ashiro Ah Marjan Kalau gue yang prank gamble emang dari awal Bukan tipe tontonan gue sih Jadi kayak gue emang suka aja secara kontennya Terus dia kayak Apa ya Ya gitu deh Gak bisa komen gue Soalnya kayak menurut gue emang Gue cuman gak suka aja Memang gak lu lah gitu ya Iya gak suka aja Berarti dia lebih ke komunikatif Kalau menurut gue pranknya Dia lebih mengutamakan Cara dia komunikasi sama orang Betul Gitu Ada beberapa kontennya tuh kayak Yang orang lagi pacaran Tiba-tiba ajarin Belajarin biologi sama anak-anak Itu Itu tae banget sih Itu tae banget sih Coba mas Lebih deken aja Terus Awal pacar silsain aja Beneran menurut itu orang itu Iya Pancing Kan tapi maksudnya Ya dipancing-pancing lah Iya Terus muka Muka yang diprankin sama dia Malu Gue geliban Ah malu mas Katanya Tapi kalau misalkan lu bikin prank Apa Prank gitu Berarti kan lu ada kayak upload apa segala macem Itu memang dijadualin Wah hari ini aku mau ngeprank ini nih Enggak Enggak Oh lakuin gua di baja gitu Iya Baby burst gua Berarti gak ada kayak seminggu berapa kali itu target gak ada pokoknya seenaknya Oh kalau sehari minimal satu Oh berarti sehari minimal satu Oh berarti sehari ada prank Iya postingan satu hari minimal Berarti konsisten ya lu buat kontennya ya Oh iya Soalnya kita emang kerja disitu kan ya Kalau tunggu gak makan kita Oh iya bener-bener Gak bener-bener Terus Cuma maksud gue gini loh Kan ini kan prank kan ada mungkin Mungkin lu punya set up tersendiri lah Untuk melakukan aksi tersebut Gitu aja aksi Aksi Itu kan maksudnya buat effort men Keluar Ada punya pantas Terus ada yang tau dong Bisa di lapangan tiba-tiba dia di bukulin Gitu aja ada yang tau kan Betul Berpikir yang terburuk ya Iya Sempet kepikiran lu Kalo misal lu ngekong prank dikebuggin Pasti Jadi kalau gua udah bikin kayak konsep yang gua Sebelum gua shit tuh gua udah tau kan Konsep gua ini kayak bakal parah nih Itu pasti gua kayak udah bikin exit plannya Supaya orang ini gak marah gimana Oh Oh berarti dia udah prepare Udah prepare Udah prepare Terus lu itu dapet ide konten itu dari mana sih? Dari tempat Maksudnya gua tipe yang mikir di tempat langsung sih oh berarti itu langsung kepikiran langsung di tempat itu juga iya soalnya dulu kan kalo gue nyampein idenya kan tapi kayak waktu nyampe di tempat syutingnya idenya tuh ga bisa dilakuin karena spotnya ga berduku iya jadi kayak gue sekarang tuh ngeliatin spotnya dulu abis itu baru deh tuh kayak misalnya ada beberapa atau ada orang pacaran di sekitarnya lagi ada apa baru ah ini enaknya diapain ya baru dimasukin gitu ih oke sisanya tuh semua improve semua kalo misalnya nih ada orang tiba-tiba dia lagi taman paling gue langsung masuk langsung kayak ngagetin sih biasanya yang pernah jadi kalo itu memang gue pernah nih kayak misalnya lagi si cowok tuh lagi tiduran di paha ah si paha ceweknya ih tau banget gue itu ngapain gitu ih 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 tapi paha daleng sorry aja padahal padahal gue udah sih padahal iya terus terus ya abis itu gue dan dia duduk di tempat kayak apa ya kayak bangku taman gitu lah gue muncul di misalnya nih si cowok cewek tadi ini gue muncul dibelakang gini gitu loh dibelakangnya gitu gue udah ngendap-ngendap terus kayak gue ngintip gini, gue giniin terus mereka kaget, baru tuh dimainin ntar di tempat, improvisasi di tempat aja lah sisanya gimana gitu loh berarti tuh langsung dari kepala lu ya? iya udah langsung main sendiri udah tau lu apa yang mau lu omongin langsung ya disitu? iya sih soalnya kan tergantung si reaksi audiensnya juga nah itu disitu ketika itu tuh kalo lu upload, mereka memang persetujuan juga pasti kalo ada ga yang engga yang engga terus gue upload engga maksudnya ga lu upload ada ada berarti parah nih berarti kan parah kan kalo ga sampe upload kalo dibilang parah mah engga bang cuman karena dia yang kayak tipe cewek edgy gitu yang malu kultur ah jangan kak aku malu gini-gini terus kalo ga lagi galau gitu terus kalo nonton jangan diganggu dong privasi gitu doang kalo misalnya parah-parah sih engga maunya parah-parah yang orang-orang asik-asik kebanyakan apa yang menurut semangat paling paling parah nih paling parah itu kayaknya ini deh anak pespa-pespa pespa 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 metik komunitas oh oh gua tau yang ada yang ada nanti bayar sampah-sampah yang caper banget segini iya kan iya 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 tau deh itu gua pengen bawa kantor polisi serius tuh bang ikut sini ikut mana kantor polisi udah ikut sini ayo orang boleh takut gitu semua misalnya gua intel gitu kan tatoan tapi itu kelima yang takut tuh sebenernya gua tuh bukan mereka tuh seharusnya biasa-biasa anak pang kan biasanya kan iya anak pang lu samperin tuh tindikan sini tatoan semua yang paling parah yang paling kerennya yang paling keren menurut gua yang sampe sekarang tuh yang gua nge-prank kayak pernah-pernah jadi mahasiswa pertukaran pelajar oh gimana tuh jadi gua nge-prank di kampus UNJ jadi gua pura-pura kayak gua dari Spanyol sorry sorry ini langsung on the spot tuh? langsung on the spot terus 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 cara lu ngomong gimana sih? jadi yang kayak gua bawa bahasa-bahasa Spanyolnya kayak Sergio Ramos atau yang kayak professor Tokyo yang lagi si yang terkenal-terkenal diksi-diksi Spanyol aja lah iya terus terus tapi intinya kayak ada satu temen gua yang ngebawa gua kayak kayak dia pura-pura jadi BEM di kampus itu gitu dia bilang kayak eh sorry gua lagi ada rapat nih gua boleh ntar ga nih ada mahasiswa pertukaran pelajar dari Spanyol gini-gini tau lu kemenin dia sebentar nah udah gua tinggal disitu gua ngobrol tapi dia kayak gak ngerti-ngerti gitu ternyata gua itu gua berhasil bego-begoin dia kan gitu dia percaya muka gua muka Spanyol ternyata gua paling keren itu tapi lu akhirnya ngomong bro ngomong gua ngomong gua bilang kayak ga bisa Spanyol gua 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 ngasih video itu setiap hari beda gua gak pernah gua remake gitu loh jadi kayak genre-genrenya gua gak tau karena setiap hari gua juga beda-beda genre mungkin ya jadi kayak gua bisa dapetin marker baru lagi karena setiap hari video gua beda oh jadi tapi terus dimakan-makan aja dimakan tapi masalahnya kan dari 2001 ke 2023 2021 2021 2021-2023 ini kan muka lu udah lumayan cukup normal nih ya iya lu harus atur strategi gak? ada atur strategi sendiri di saat muka lu udah mulai familiar nih iya jadi kalo orang ketemu lu kayak udah ada pasti udah tau nih mba Aidan nih lagi di prank ada gak udah ketemu momen-momen itu? banyak pun tuh tapi gua mainin dimainin gimana tuh? jadi kayak gua pura-pura ah Aidan siapa sih? apaan sih lu ngomong apaan sih? lu lagi ngablo ya? gitu-gitu abis itu gua kayak masukin pranknya lagi masukin pranknya lagi gitu oh lu gituin lu kalo maka itu gua gak bisa ngonten iya bener-bener bener-bener oh iya lu kan suka ngeprank-ngeprank kayak ojol terus kayak ada tukang starling juga nah sejauh ini konten-konten yang ojol dan starling dan lain-lain itu yang paling berkesan yang mana sih kalo menurut lu? oh iya tapi kalo starling kalo gua yang paling berkesan tuh yang gua sama e-band yang gua collab oh iya yang gua disuruh sama e-band gua pecahin orang starlingnya haha itu lumayan rusuh sih soalnya targetnya tuh bawa bapak umur 60-70 gitu loh starlingnya abis itu kayak gua kan dia pake underg gitu undergnya gua ambil gua klap-klap gitu tapi gua harus melakuin apa-apa yang disuruh e-band lah ah itu 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 lumayan pecah sih gitu itu gimana cara e-band ngekoordinasiin lu gimana? pake headset pake headset iya oke 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 iya banget sih orang-orang starling ya 70 tahun iya sih waduh masyaman tiktok itu ada promoternya gak sih? itu kan ada yang nganggep itu sebagai hiburan ada juga yang bilang kayak lu ngerjain orang tua lu gak harusnya kayak gitu doang ngerjain orang tua itu lu gimana? nanggepinnya gimana? kalo lu sendiri gua gak nanggepin oh iya? iya gua gak pernah buka notif sampe sekarang maksudnya kayak sekelibat doang sama refresh doang mental lu gampang down kah? engga ga suka soalnya buat pujian aja gua kayak gak suka juga biasa aja gitu pasti banyak yang lebih banyak muji sih gua rakin oh itu iya jelas iya tapi tetep lu takut ngemanes baca gini ngemanes baca gua gak pernah buka notif kan aja berarti lu selama ini dari prank ini emang sih bukan lu sebelum content creator tuh kuliah bang kuliah di daerah jakarta? engga di bsd oh bsd oke itu sampai 2000 kemarin oh baru kemarin oh berarti baru lulus nih 6 tahun ya prasmol mahal udah bisa beli rumah udah bisa beli rumah sih udah bisa beli rumah sih ngemanes bsd prankster ya siswa lagi dari orangtuanya engga aduh dari orangtuanya dari orangtuanya kalo rencana-rencana selain konten apa ada rencana-rencana apa gitu misalkan entah mau bikin bisnis kan ga mungkin dong lu overall terus-terusan terus-terusan bisnis tuh mau bikin bisnis tapi bisnis prank wah bukan bikin C prank bagus itu kayaknya C prank tapi maksudnya ga deket-deket ini lah kayaknya mungkin 2-3 tahun ke depan maksudnya jadi talent aja lah ya iya sekarang masih yaudah ngari duitnya dulu aja nah sama ngomong-ngomong duit pendapatan pendapatan waktu lu kemarin sama e-band itu ada pendapatannya atau cuma just tukar konten apalagi dari mana kemarin? kalo gua bikin video sama e-band ga ada duitnya lah maksudnya kan kalo bikin konten di tiktok ga ada uang emang nah lu pemasukan dari mana nih? dari brand masuk dari endorsement endorsement berarti sebelum brand itu masuk lu keluar biaya sendiri nih? oh iya gua setahun termasuk bayar-bayar orang-orang yang lu yang kerjasama itu tuh kalo lu mau bantuin gua gua kasih duit ini buat lu nih iya lu beneran itu keluar ya? gua setahun pernah ga ada pemasukan dari itu dari 2001-2002 maksudnya kayak cuman dapet 2 juta-2 juta doang per bulan berarti modal doang berarti selama ini kalo misalnya video tiktok itu viral itu ga ada dapet pemasukan apapun sama sekali? ga ada dapetnya kalo misalnya ada endorse atau brand yang masuk dari situ? iya iya berarti pahit juga ya ga sih ini? tiktok emang gua baru tau tuh ternyata kayak gitu cuman dengan lu sekarang 2023 nih udah cukup dikenal survive tapi sudah nanti survive aman kalo betah ga ada pendapatan tapi kalo betah soalnya emang gua pengen kerja jadi di dunia entertain oh lu emang suka dunia entertain? iya bahkan dulu gua kayak yaudah jadi crew-crew juga gapapa mending gua suka dunianya gitu lu kan juga dunia entertain kan entertain bos-bos oh iya bapak nguminum apa? heee melibu hati hehehe 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 ini kalo misalkan tadi ngomongin masalah penghasilan campaign terdekat nih apa nih? lagi ngerjain nombor ah? oh campaign brand apa campaign? konten? campaign atau bisnis? iya kalo bisnis ga ada sih maksudnya kalo misalnya konten campaign yang buat gua pribadi akun gua ada terakhir apa? jadi yang kemarin tuh gua lagi ngejalanin campaign jadi per bulan sekarang tuh gua ada campaignnya masing-masing jadi belan januari kemarin campaignnya tuh namanya item dimana-mana itu tuh tentang kayak eh itu pokoknya intinya tuh gua collab sama banyak creator itu totalnya 15 creator waktu itu gua collab di belan januari jadi gua muncul di video mereka dan mereka juga muncul di video gua jadi kayak gua sehari tuh bisa muncul 4 kali di FVIP gitu loh jadi makanya disebut Aidan dimana-mana terus waktu Februari kemarin gua pengen ngebawa prank jadi fun jadi kayak bukan orang yang takutin atau kayak orang yang apaan sih nih konten gitu loh nah kemarin namanya tuh pengen diprank sama Aidan oh iya jadi gua itu emang rada emang rada gimana ya kemarin tuh rada lumayan ini sih lumayan kayak yang pranknya Baimong gitu sih kayak gua ngeprank tapi gua ngasih uang gua tunjukin depan kamera ngasih uangnya jadi banyak orang yang ngomongin lah segala macam lah oh enggak ngomonginnya positif oh bagus loh kalau gitu jadi kayaknya sukses waktu itu yang bulan Februari kemarin yang dibilang kayak pengen diprank sama Aidan sekarang banyak orang kayak bang prank gue dong bang prank gue dong gitu loh malah request iya malah pengen diprank jadi orang dihindarin itu buat CV tuh kayaknya orang-orang ya ngirim ke lu biar diprank ya ini gua pernah diprank gini-gini gitu iya pengalamannya apa pernah diprank gini-gini gini tapi di bio tiktoknya si Aidan ini kainan Mirza makin terkenal dan Kaya Raya di 2021 nah masalahnya di 2023 ini lu udah berhasil wujudin apa wujudin apa ini belum sih belum ada yang terwujud sih di mulut gue tahun ini impian lu terbesar apa sih kalau boleh tau ga ada mbak Rang 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 belum tau kalau buat golf live nya belum tau live golf nya belum tau kalau misalnya buat tahun ini ya gue pengen terkenal makin terkenal aja dan kayak makin banyak uangnya gitu kalau kemarin kan sempet miskin ya sempet bangkrut gitu-gitu jadi sekarang pengennya kaya aja cuman kalo kita di luar kontennya gue pengen nanya lu sehari-hari selain konten ngapain mabuk waaah ini baru nih ini baru ini baru ini 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 waaah waaah buka dong buka siang-siang buka buka waduh minuman minuman iya betul enggak selain lifestyle di rumah atau apa dengan keluarga temen-temen kuliah enggak sih gue kalo keluarga dan temen-temen maksudnya temen-temen sekarang paling circle kerjaan doang tapi kalo misalnya di luar itu gue sukanya di kamar tonton drakor gitu-gitu lu lu tonton drakor? anjay kenapa? ga boleh? ini gapapa maksudnya kadang tuh gak cocok aja sama Lise Blackpink nih bajunya ini di Blackpink di Blackpink ini Tiktoknya di band, iya lagi udah dua kali Nonton ga konsernya? Blackpink? Nonton lah Nonton? Nonton? Nonton doang Nonton doang Nonton doang Nonton doang Gua lagi gua taruh yang disini Boleh-boleh Ayo kok, kalo tau Oh ternyata lu suka korea juga ya? Nggak semua, maksudnya yang bagus-bagus aja Yang bagus-bagus tuh gimana? Bukan, maksudnya yang terkenal-terkenal doang lah yang gua ikutin Bukan yang kayak ngulik-ngulik banget engga Tapi lu se-gila apa sih, Dan? Kalo lu di luar, katanya sih gitu menurut Mbak Bayo sama Iba nih Kita dapet info Maksudnya di luar kamera, di belakang kamera Nggak jadi konten sih, misalnya gua makan rokok Asbak-asbak rokok gitu, kalo ngga air asbak gua minum Serius tuh? Air asbak lu minum? Nggak, lagi stress aja gitu, kayak pengen aja gitu Agak Pokoknya mau was-wasin diri lah, pokoknya bepahin dulu Agak lain ya gua tengok abang ini Gokil sih, gokil sih Gokil Tapi kan ada satu tayangan, waktu itu gua pernah nonton di tiktok Ada satu anak, ada mantan artis, katanya kena prank, ditarik bangkunya Mampu Itu lu nanggep ini gimana itu? Eh bukannya prank sih kayaknya? Bukan beda ya sama pranknya? Jadi apa itu maksudnya? Menurut gua kalo prank tuh kayak lu ada unsur ngebodo-bodohin kayak acting gitu loh Kalo itu kayak mungkin kayak Eh prank tuh artinya jahil sih ya Jadi kalo yang tadi yang ngarik itu kayaknya ke jalan bocah doang sih Sampai lumpuh pak Sampai ga bisa jalan lagi Sampai ga bisa jalan lagi Itu karena kena tulang belakang kalo misalnya Tulang ekor sih, biasanya Itu nyelakain sih Nyelakain Itu beda sama konsep prank yang... Menghibur itu ya? Iya, menurut gua engga sih Itu kayak yaudah A** aja gitu sebenernya sih Tapi itu udah dimana ke jaman dari dulu kan? Iya, jaman SD Lu tau ga? Balik lagi ke jaman SD Yang bolong-bolong itu kursinya Terus nanti ada pensil ditusuk-tusuk gitu Ini berapa? Ini berapa? Satu Dua Ada monyet Gak ada jaman dulu Jadul banget Ketawa di umurnya ya dari sini ya? Bapak lu sehat Aduh panteng Aduh 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 jadul banget ya Apa? Apa? Apa ada otaknya lu? Gimana? Gimana otak lu? Terus katanya lu pernah diberhentiin sama petugas imigrasi Oh iya Bisa diceritain ga tuh? Kayak pake baju apa? Berenang apa? Iya, jadi awalnya kan itu kan gua sebenernya ada yang challenge dari Ibin kan Awalnya gua tunggu ke Bali Jadi Ibin pengen bayarin semua gua kebutuhan di Bali Dan tiketnya itu kalo gua berani pake baju cewek pink rock gitu loh Nah abis itu gua ngelakuin hal yang sama waktu gua ke Thailand Tapi bajunya beda Itu gua kayak baju swimsuit yang leopard Terus itu gua pake dari bandara Soekarnoata sampe bandar Thailand kan Gua kira Thailand kan banyak ladyboy Aman fashion gitu Gua baru turun dari pesawat langsung di stopin tugas imigrasi Serius? Serius? Dicekin dan segala macem Lu ga bilang, sawadih malah hop naik hop naik Gak ngerti Gak ngerti Salah di hub Sawadih hub malah hop naik Tapi gua yang gua salut maksudnya gini Kalo prank menurut gua tuh ngejahilin tanpa mencelakai gitu loh Tanpa mencelakai, iya gue setuju Cuma orang banyak berfikir salah arti aja Prank tuh bisa ngejahilin apapun Bikin orang jadi lumpuh apa segala macem Respek juga sih Okay lah Berarti dia masih punya batasan dalam prank dia Iya Iya kan Betul Tapi di Thailand lu sendiri bikin prank kah? Dikit bang Kenapa? enak dapet dikit, kayaknya enak bandulnya gue disana. Murah ya? Baru tahun lalu lagi? Murah ya? Agustus. Eh Oktober. Kayaknya gue tau deh. Wah udah tuh. Kayaknya gue tau deh. Lo pasti liat show. Udah tuh. Lo pasti liat show. Lo kesana 21 November. Maksudnya belum makanannya. Masih ada daftaran belum buka. Gue tau. Tapi gue mau tau deh. Lo tuh ditahan di imigrasi gara-gara apa? Gara-gara cuma lo pake baju renang doang gitu. Iya. Itu ditanyain apa aja? Kayak lebih tanyainnya, Lebih ke asal negara sama tujuan mau ngapain sama Dilanin paswortnya doang sih di cek doang. Soalnya gue juga pernah ditahan di imigrasi. Kenapa? Gatau. Tos gue diperiksain, terus gue dibawa, Dicek semua badan gue. Yaudah diperiksa. Gara-gara mana? Dari Singapura ke Indo. Di Indonya gue di imigrasi ditahan. Oh di Perancis kan. Segala sesuatu yang KW gak boleh. Gak boleh ditahan karena ada yang KW. Itu gue sampe buka celana. Yang ini? Cewe tuh? Yang periksa cewek. Aman lah. Oh buku celana-galem pak? Iya. Dicurigai? Mungkin gue rasa dia ngira gue bawa aneh-aneh kali ya. Lagi bawa gak? Gak ada lah orang gue gak pernah. Dia lagi bawa. Periksa dulu. Ayolah. Terus pengalaman yang seru di Thailand apa bener-bener? Selain main lah. Apa ya? Kan selain main. Beneran yang Ordi apa yang KW? Apa aja nih? Ordi. Kan ada disini banyak yang KW tapi banyak kan? Maksudnya cuman di... Transgender gue gak ketemu. Gak ketemu? Gak. Oh beneran yang... Oh berhasian dong tapi... Tapi kalo kita ngomongin praktik dulu. Dulu pernah ngelakuin kayak kenakuan jaman SMA atau kuliah tuh apa tuh? Biasanya kalo jaman-jaman SMA kalo jaman gua dulu tauran. Iya lah. Yang paling nakal deh lu kalo misalnya jaman-jaman SMA atau kuliah. Paling nakal apa? Nempelin kertas ya gitu. Nempelin kertas kan itu SD ya biasanya. Gua tuh SMA kuliah tuh gak nakal deh. Karena kan circle gue orang-anak baik semua. Jadi SMA gua tuh tipe yang SMA belajar gitu masih selesai. Prestasi banget deh. Ngejar prestasi banget deh. Iya gue nakalnya malah di SMP. Ngupain? Kayak baru kenal alkohol baru kenal rokok. Oh lu kenal alkohol sama rokok tuh SMP? Iya. Terus apalagi? Malak. Malak juga? SMA negeri? Engga, swasta. Malak guru BP? Agak. Enak-enak murianya. Membuat sama orang SMA. Uang seaku gua 20 ribu. Pulang-pulang bawa 500 ribu. Serius? Serius. Beneran. Gua cuman banget ya? Gua minggu beli bebe waktu itu kan masih jaman bebe. Itu jaman BSMB. Gua minggu beli bebe. Masuk ngomoran lu ikuti. Ingat lagi gua. Blackberry yang ada buletnya itu di tengah itu. Gini gini gini. Eh apa ini? Gini. Oh iya. Lu segini gitu. Lu segini gitu. Iya sih. Coba kalo lu kan mungkin di konten kan ngobrolin, eh ngobrolin, sorry. Nge-showing kan tentang konten prank. Tentang personal things kan jarang nih. Ada lagi hal yang orang gak tau. Tentang lu. Sifat lu gimana sebenarnya orang gak tau. Apakah lu itu orang yang baku hantam, segol baco gitu kan. Selain lu seorang pencinta drakor ya. Itu kan sisi lain tuh. Karena gedein tau tuh. Apakah lu cengeng, lu suka nangis atau apa gitu. Hidup lu sekeras itu. Tapi gua pendiem sih. Lebih tipe yang pendiem gitu ya. Berarti lu introvert ya jatohnya sebenarnya? Gak tau lah. Gak usah dikelompokin sana lah. Gak usah dikelompokin. Cuman gua banget tipe manusia introvert-introvert. Iya bener sih. Tapi masih ngomor di dalam. Introvert gak tau sih? Tapi pake jaket. Pake payung sih. Coba contoh gini deh. Kalo kalian bikin lu kesel. Apa tuh? Kayak aning gua sebulbet. Waduh sepaling kesel-keselnya gua hidup. Lulus gak lama 6 tahun. Gak kesel juga gak? Sama dosen lu. Oh itu lu kesel? Iya. Gua disumpahin gak susah sama nyokap gua gitu. Nyokap lu? Nyokap lu? Nyokapin anaknya sendiri? Iya soalnya waktu itu emang. Kesalahan lu pasti gak kesalahan. Di balik lu. Kondisi guanya juga. Waktu kayak keluarga gua lagi bang. Baik-baikin gara-gara corona dan segala macem gitu. Karena gua yang kayak kuliah gak kelar-kelar. Sedangkan kuliah gua mahal kan? Iya. Terus nyokap gua kayak bilang kayak. Udah lah kamu lulusin kuliah aja. Terus kamu jadi pegawai biasa aja. Oh oke. Mama gak yakin kamu bisa sukses. Yang bisa sukses paling adik kamu gitu. Oh berarti kayak ibar katanya. Mental lu agak sedikit goyah tuh disitu ya. Gara-gara digituin orang tua gitu ya. Iya gue langsung blog tapi. Jadi kayak udah. Terus gue blog. Ternyata nyokapnya salah kan. Bukan dia doang yang anggap gak sukses. Kita juga gak mau. Ya intinya kan itu semua udah perjalanan hidup masing-masing. Betul. Rezeki kan udah Tuhan yang atur. Betul mbak. Tapi orang tua lu setuju aja dengan konten ini. Gak terlalu sih. Reaksi orang tua lu gimana sih? Pasti kan seorang orang tua makinnya anaknya jadi PNS satu. Oh kalau masalah dulu nih. PNS. Karyawan swasta. Karyawan swasta. Minimal. Kalau bermasalahan pilihan kerjanya gak masalah. Tapi kalau itu karena konten gue banyak yang lumayan-lumayan aneh ya. Joka gue banyak komen juga. Komennya apa? Kayak kamu jangan gini-gini dong. Kayak gue ngambil makanan orang. Kamu jangan suka ngambil makanan orang. Tapi kan gak sehat dan segala macam. Blablabla. Gue cuman bilang kayak. Mama uninstall tiktok aja. Gak usah nonton. Tapi apa baik-baik aja gak sih mbak bokom nyokap gitu? Baik emang karena lagi jaga jarak sih. Maksudnya lagi karena gak deket. Jadi kayak fine-fine aja gitu. Jadi memang ya anak sama ibu aja biasa. Kalau deket malah berantem. Kalau jauh malah akur biasanya. Itu. Jadi gue sengaja menjauh biar akur. Tapi biasanya dari beberapa anak pasti ada aja samping biang kerok. Yang jauh malah akur. Kayak gitu. Kayaknya lu di biang kerok yang jauh-jauh malah akur. Iya betul. Bener. Itu yang suka bikin tribut tuh di rumah aku tuh. Ya ampun. Jadi kayak gitu. Tapi lu paling support diantara bokap nyokap. Atau dua-duanya saling support atau dua-duanya gak support justru. Dua-duanya biasa aja nih. Biasa aja. Maksudnya kayak. Even support pun. Gue juga ah yaudahlah. Gak usah support lah. Kemarin lu bilang gua gak sukses kok. Gapain support gitu. Sekarang gitu loh. Melnya kayaknya perlu dinasehatin nih. Melnya kita kenal. Dago nasihatin orang. Setiap orang dinasehatin Melnya pasti itu hatinya. Banyak quotes quotes dari karaokean gue. Biar dia akur sama orang tuanya. Nih. 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 Gua gak aku ya ngerti. Agur gara-gara. Gitu gak jauhi. Gini. Ini sakit hati Mel gara-gara orang tuanya. Den. Teruslah hidup walau gak berguna. Hutuh. Boas. Tapi kalo lu gak jadi tiktokers. Atau konten kreator lah. Lu jadi apa? Hukum. Kira-kira? Sekuranya. Mereka mau. Waduh. Sebelum. Sebelum. Yang berbau konten kreatif. Tim kreatif berarti ya. Bertain kreatif atau kayak. apapun, mungkin itu di dunia entertain gitu loh emang lu suka dari awalnya? suka banget berarti emang dia udah fokusin mau jadi itu lu pernah galau gak sih gara-gara cewek apa gitu segala macam soalnya kan lu gak pernah kayak nge-expose kehidupan pribadi lu kan apalagi masalah cewek gitu lu pernah galau gak sih gara-gara cewek atau lu ngelakuin hal gila gara-gara cewek doang gitu? enggak gua gak ada pacar-pacaran gua gak ada mbak serius? serius take away lah dia bungkus aja gak, salah tanya kalo cowok mungkin ada nah, ada namanya dari Thailand kan lu gak pernah ngejalanin hubungan gitu sama orang? ada, tapi 5 tahun yang lalu itu juga sekarang enggak, lebih kukus karir doang sih 5 tahun lu? jomblo lu? cuma beli putus beli putus sih ya oh, siapain minyak putus minyak putus-putus ya konsepnya aja keluar dalem gimana? yaa, bebas hidupnya bronx, bebas tapi sebenernya emang lebih enjoy sih kalo misalnya hidup kayak gitu kayak lu ngelakuin apapun hal yang lu senengin aja tanpa lu harus nge-nusahin orang sih itu seru sih kalo mbak gua gak ada yang larang, mau ngapain aja kan kalo punya pacar kan kayak eh, kamu jangan gini-gini lah ah, bacot gak usah lah cek laguannya bener, bener tapi bener sih, bagusan lu nikmatin hidup lu ketika lu siap untuk emang serius baru serius aja langsung gitu daripada kayak gitu ini kayak satu frekuensi malu ya iya sih nanti, mabu bareng yuk ayo lah ntar aja ntar aja ntar aja ntar aja ntar aja udah sempit nih tapi lu dapet titik kreatif biasanya dari mana aja nih? apa dari tayangan tv atau dari youtube lagi atau dari tv luar jadi kalo buat sedapet aja gitu kalo buat sekarang mungkin karena udah perjalanan gua setahun nge-prank kali ya jadi kalo gua nge-prank dulu emang gua masih nontonin banyak youtube terus juga kayak banyak-banyak ngobrol sama orang yang kayaknya bikin apa-apa gitu tapi kalo sekarang udah mulai ngalir aja malah-lamah kreatif sendiri ya iya kalo dulu banyak bikin nyari-nyari gitu karena konten-konten lu emang gua liat belum pernah gua temuin baru dulu doang nih kayak gitu tiba-tiba ngajak anaknya sendiri ngeliat orang pacaran baru dulu doang itu dari konten kreator luar juga ada berarti ya? dulu ya kalo sekarang ga nge-recreat ya berarti? iya kalo dulu ya kalo sekarang ya bikin sendiri aja originalnya sendiri gitu lo asli berarti Jakarta BSD iya berarti ga apa namanya kalo bahsanya kalo lu bareng kalo lu bareng tuh tuh Loh mudik mudik tergantung event sekarang lagi perbintas nih udah nanti dia seol legalitas banget ya maksudnya orang-orang ada kalau pernyataan tuh dia gila biasanya kalo lebaran tuh atau Christmas tuh di rumah atau mudik hari raya dulu mudik tapi sekarang udah pada meninggal hanya kakek jadi ga ada yang disamper lagi ga mudik oh jadi di rumah aja gitu paling ngumpul ke rumah sodara yang deket aja sekarang oh tapi ngomong-ngomong soal puasa lu pasti kecil-kecil waktu-kecil melewati momen-momen saat kuasa paling inget lu apa kena kawan lu deh waktu puasa ngapain kena kawan gak sih gitu lu nonton sinetron tiba-tiba ah enak kali ya mungkin karena SMP ini kan fantasinya enggak terlalu luas kak ada di sinetron itu lumayan lagi pelukan doang atau gimana konak juga gitu nah itu artinya siapa tuh atau artis yang paling lu suka sekarang indo bulan burit mau sih oh selain itu kenapa iya kan nanya doang lu kan cindo apa yang arab-arab atau yang blaster yang mantep sih bang yang mantepnya mantep lah gede kalau sekarang di indo paling Rachel forensia bagus dia kontennya 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 bagus konten mobil lu fantasi lu apa sih apa fantasi terbiar lu itu apa sebut banget nih ini jadi gue pengen kayak misalnya gue pacar orang eh ya gituin pacar orang tuh dia ngepon cowoknya gitu ngepon cowoknya biar apa dia nahan-nahan supaya cowoknya nggak tahu kalau kalau dia lagi seks gitu oh misalnya misalnya kita bisa melihat orang tuh sifat orang dari untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya ada yang bijinya di atas takutnya gondrong juga lu kan kemarin udah pernah ke Thailand nih selain ke Thailand udah pernah ke negara lain baru Singapura dari dua itu yang ngeprank paling seru di mana kalau buat monten Singapura Singapura soalnya kan Singapura mahal-mahal ya jadi kayak sadar terus jarang beli minuman gitu jadi nah disitu konten lu apa tuh waktu di Singapura yang naik yang ini sih yang gue minta tolong eh gue jadi street fotografer gitu kayak gue bawa kamera gue bilang kayak sorry gue street fotografer lu nggak gue fotoin gitu terus gue ek outnya yang main gila gitu waktu gue jadi street fotografer kayak gue guling-guling atau apa dibayar tuh mereka nggak dibayar memang free aja gitu free aja gue bilang free kalau dibayar mereka nggak mau iya iya beda-beda terus ada konten yang nggak ke-publish menurut ini seru banget apa oh nggak nggak ada nggak ada nggak ada kayak misalkan terlalu parah atau orang yang memang nggak mau publish ada nggak nggak soalnya biasanya itu udah kebaca dari awal kalau orang yang mau publish ini misalnya kayak gue masuk pun orangnya udah bete gitu loh atau kayak gue kerjain dia udah kayak udah nggak udah nggak srek gitu itu masih udah kebaca gue dicabut duluan terus lu nggak ngomong apa-apa tuh nggak ngomong apa-apa kan nggak upload juga jadi biarin aja nah ini kita ada satu artikel nih ya ada satu artikel kita dapatkan dari platform digital Mbak Im Wong kapok bikin konten prank kenapa kira-kira menurut lu nih sebagai seorang prankster juga kenapa dia bisa kapok? ya salah pemilihan konsep sih kalau bilang makanya dia kapok lagi sekali ngeprank apa aja polisi gue beli belum pernah ngeprank polisi oh gue dulu pernah oh yang tadi bilang bukan nggak diaplak mungkin disuruh takedown gue ngeprank salah satu instansi pemerintah terus itu jadi kalau gue secara persetujuan sama denya dapet tapi eh balik lagi tadi abis nge-chest lowbat isi ulang dulu tapi setelah video itu tayang viral kan tuh kayak 3 juta views gitu orang pusatnya tuh udah sebut boleh nggak sih ini instansinya ya kayak gue ngeprank disup lah waktu itu nah disup pusatnya nonton video itu terus kayak ngerasa si anggota disupnya ini kayak nggak punya wibawa gitu dikejar gue dicecetin sama banyak disup waktu itu oh iya jadi kayak udah takedown aja lah gitu cari apa takedown aja lah tapi udah sempet kira aku harus minta nonton gimana? yang disup kan aduh yang gimana ayo? yaudah pokoknya lah yaudah aja baju biru gitu lah oh iya sama disup aja baju biru loh orang bersih aja bang oh iya kan tau nya porno waduh bukan disup waduh ada segmen SKJ nih subscriber kasih jatah kita ada beberapa pertanyaan di subscriber kita ada FVP Olina bang Aidan ke piting sama di piting tuh apa bedanya? a** ga jelas dulu kita kan aneh-aneh tapi lu ada disini karena salah satu permintaan dari mereka ini ke piting tuh bedanya ke piting sama di piting sama di piting oh emang harus gitu enggak mikir ini mikir kalau alergia ke piting enggak bisa gua berarti di piting juga bisa dia nanti gua pikirnya ini banyak deh apa mbak artinya mbak lo kok gua yang ditanyakan lu ke piting ke piting sama di piting ke piting kan kalau kepenting lebih ke hewan kalau di piting eh perilaku hewan bisa 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 beda di mata sih matanya di atas kalau di piting matanya di ketek nah di piting ini Amalia Farhani gimana tangkapan lu final di tiktok kayak mandi lumpur gitu nah tangkapan lu gimana tuh? maksudnya ini konten gua yang mandi lumpur apa? konten gua yang mandi lumpur? konten gua yang mandi lumpur nih konten lu ya nyuruh orang mandi lumpur ah mandi lumpur deh nanti aku kasih duit nah itu kan sebut pro kontra ya karena kan katanya target gua tuh bawa bapak dan gua kayak permalukan dia gitu loh di tiktok padahal kan kalo diliat kalo diliat ya maksudnya kayak dia emang kerjanya di kali itu dan dari awal pun waktu gua shoot ga dia udah dari kali iya di kali bukan gua suruh dia nyebur tapi happy kayaknya di konten lu itu itu kenapa dia tersinggung buat bapak itu gitu loh tapi dia nih mental pranksternya kuat sih nih orangnya gak peduli banyak hal bagus kayak gitu gak peduli notif gak peduli gak usah bagus udah gitu aja cocok jadi jackass nih cocok nih ada install tiktok pokoknya lu ada it's laurent di bulan puasa kalo kita ngambil duit orang tua buat disedekahin yang dapat pahala saya atau ibu kayaknya pak RT nya sih kalo menurut gue itu bilang ke prank malaikat nih baru kalo nyata amal buruk eh buat sedekah amal baik yang nanti juga it's laurent emang puasa laurent kayaknya dari namanya gak puasa deh dari namanya ya itu sama kayak orang nanya gini kalo puasa sahurnya pake babi haram atau halak ya kan belan puasa pacaran haram kalo ngancurin hubungan orang pacaran gimana nah itu haram lagi kayak gitu pertanyaannya mau di jawab atau mau di acukan saja acukan aja ya acukan aja ya ada salsa nastasia abang challenge cukur sampe botak dong gue tunggu di tiktok gue kayaknya gak bakal potong rambut sampe 2 tahun 3 tahun eh 2 tahun lah maksimal lah kenapa jadi branding aja gitu gondrong oh lu suka juga ya emang dengan adegan lu sekarang ya enggak emang supaya kataan islam dikit karena lagi puasa gitu kan enggak lu kalo ngancurin biasanya kalo misalnya cengkut cengkut gitu enggak lu di jengkut gitu enggak lu di jengkut gitu enggak lu kekeanu kalo di islam tuh biasanya katanya kalo misalnya jengkutnya panjang ada bidadari nyangkut disitu ganteng-ganteng bidadari sisa lauk hahaha Aldia nandar lagi nih ide kreatifnya dapat dimasukan atau dari diri sendiri oh itu gimana tuh dijawab nih udah lah dia udah di tegasin lagi lah kalo ya buat sekarang nih tapi ya kebanyakan dari diri sendiri tapi ada tapi gak punya lo tim kreatif enggak enggak punya enggak punya tapi maksudnya yang gue suka tak token sama videographer gue aja enaknya buat apa nih enaknya buat apa gitu doang gue waktu itu liat lu collab juga rame-ramean tuh ada sama dafarik oh iya itu itu tim lu atau oh enggak itu collab collab dafarik itu kocak juga ya suara lucu deh goblok juga tuh lucu lucu nah sekarang kita mau main games nih nampak gamesnya adalah G, D, D truth or dare dan truth or dare oke yang pertama cara mainnya kita kocak ya keluarin kan biasanya gue ngocok lu enggak konsernya ngocok tuh ininya aja ya kan keluar sama dan juga goyang gak usah enggak kan emang goyang sendiri coba iya 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 nah jadi dare toko random lalu bilang hamba siap melayani anda yang mulia mampus loh mampus gampang kalo itu mah hebat iya tampon random lalu bilang hamba siap melayani anda jangan santuin siapa nih ini yangnya yang scroll iniz scroll ga干 ada gaduh ga disitu gaada kan gaada gaada sama teman sebanyak iya dikit nomorapa rrrина Oke Kevin Daniel Aman ini Tapi gue ngarepin Nyokapnya lo di telepon Lu nge-save nomor nyokap lu apa? Nge-save Namanya siapa? Mama 3 Sama kayak gue Nomornya banyak Nomornya 3 Loh dia angket nih Sibuk deh Atau lo pernah ngutangin kali Makanya dia gak mau ngangkat temen lo Belum gue kalo ngutang gue Halo Apa Hamba siap ngelayani anda yang mulia Hamba siap ngelayani anda yang mulia Yaudah buka bajumu sekarang Tempat satu circle 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 Buka baju lu sekarang Buka baju lu sekarang Buka baju Buka baju Buah lagi Ini gue ada yang moco Iya Enak banget lu Tadi kan lu, sekarang Aida nih Tadi kan Nadia? Belom Nadia gak ada disini Wah pertanyaannya yang sesuai yang tadi hampir lu sebut Terut, lu kesel gak kalo punya temen sering minjem duit? Nah, enggak sih soalnya Sekarang gua kalo ada banyak beberapa lah Tapi sekarang gua kalo mau minjemin Uang yang gua tau gak bakal balik aja Eh maksudnya gua ngasih kayak Nominal yang gua tau gak bakal balik gitu Misalnya ada orang yang minjem 2 juta Ya paling gua kasih gope gitu Lu tau gak bakal balik ya? Dan gak bakal lu minta juga ya Enggak Kamu terlagi, tapi kan lu habis itu Aidan Habis ini narasumber kita nih Kalau kamu jadi binatang, binatang Apa yang lu pilih peragakan Gampang aja Peragain Doggy style Doggy style Doggy style Ular ya ular Ular gimana? Ular Gak usah kaksin, gak ada tahan nih Eh, ini in frame ga nih? In frame kan itu? Gila Ular gondrol Ular gondrol Susah nih, salah milinya hewan gua Lidahnya dong, lidahnya dong Pendeknya Wah, enak kamu menurut lu kalo kayak gini Eh Panjang banget Itu panjang banget anjir Udah Satu lagi yang terakhir katanya cuman nih Terakhir Melly Lain Melly nih Lain Melly nih Lain Melly nih yang pernah Main dia Lain Dan yang bacain Dan Oke, asik nih Lah gua Kok jadi gua? Siapa artis yang pernah tidur sama kamu? Ayo Beneran semua, serius 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 Siapa artis yang pernah tidur sama kamu? Gak ada Kan lagi dalam kasus syuting Artis atau tokopolitik? Goplox 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 iyo iya iyo malu banget gitu coba ciri-cirinya dulu artinya gimana gak tau artis atau gak ya artis itu artis siapa gak tau bopak gue gak pernah tidur sama artis ih kan kris artis gak ngeanggep deh om raih saya tepikin artis ya mungkin segini aja video kali ini kita ada guestnya Aydan Aydan thank you Aydan jangan lupa selalu stay tune di kosan Vicky Mouse selama bulan puasa ini jangan lupa kalian tuliskan siapa lagi ini bintang tamu yang ingin kita datangkan pasti kita datangin kita sudah datangkan Aydan hari ini kira-kira besok siapa lagi makanya saksikan terus kosan Vicky Mouse peace 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 so Terima kasih.